Festival Teater Kabupaten Bantul yang ketiga kalinya ini menampilkan unjuk kebolehan seni drama 17 kontingen dari 17 kecamatan sekabupaten Bantul. Kontingen tersebut antara lain Kajimanan Kretek, Ondar Andir Sedayu, Pendopo Pandat, Kali Opak Piyungan, Kawat Bantul, Bangjar Sidartan Imogiri, dan lainnya. Jumanudin selaku Ketua Pelenggara dalam sambutannya memberikan pesan kepada seniman bahwa sebuah proses budaya akan menciptakan insan berbudaya yang dapat menghargai satu sama lain, serta dapat menjadi penyokong kesejahteraan masyarakat. Jumanudin juga berharap Festival Teater Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan rutin di setiap tahunnya. Tujuan awal adalah penyemayan benih-benih budaya khususnya teater di masing-masing kecamatan ini bisa terwakili dan semoga ini selaras dengan visi-misi Kabupaten Bantul. Baguyuban Teater Bantul padaruhnya adalah sebuah baguyuban, memang sebuah kejuaraan itu penting adanya tetapi lebih penting adalah keguyuban. Pelaku seni khususnya teater di Kabupaten Bantul. Masyarakat Bantul khususnya di 17 kecamatan ini meningkat kesejahteraannya karena sejatinya kesejahteraan tidak hanya diukur oleh faktor ekonomi semata tetapi adalah di kesejahteraan itu ada nuansa kemakmuran, keselamatan, saling menghargai dan seterusnya. Proses budaya ini tentu saja pada endingnya adalah menciptakan insan-insan yang berbudaya dan insan-insan yang berbudaya adalah insan-insan yang penuh tepau seliro, insan-insan yang saling menghargai satu sama lain dan tentu saja ini sebagai penyokong kesejahteraan di Kabupaten Bantul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Festival teater antar kecamatan sekabupaten Bantul pada 24 September 2019 menampilkan empat grup yakni Kajimanan Kecamatan Kretek, Ondar Andir Kecamatan Sedayu, Pendopo Kecamatan Pandak dan Kaliopak dari Kecamatan Piyungan. Diawali dengan grup teater Kajimanan Kecamatan Kretek, memainkan lakon keblinger, naskah karya dia Ardianto, sutradara radio, dengan mengangkat kisah percintaan yang gagal. Terima kasih telah menonton! Masuk tangan! Masuk tangan! Masuk tangan! Masuk tangan! Masuk tangan! Masuk tangan! Selamat malam. Selamat malam. Aku ketemiksa. Nih, aku di polisi sehatnya, Pak. Boleh informasi, mengetuk kama-kama masyarakat. Tunggungi-tunggungi-tunggungi-tunggungi-tunggungi. Tunggungi-tunggungi-tunggungi. Pisa-pisa, pisa. Terima kasih. Penampil yang kedua adalah grup Teater Ondar Andir dari Kecamatan Sedayu yang menampilkan lakon Tangis, naskah karya timbul dengan sutradara Wakijan Dengan tata cahaya yang baik dan dialog yang menyentuh hati, lakon Tangis ini menuai antusias tinggi dari penonton Kulung-kul mahasiskan, kulung-kul mahasiskan Kulung-kul mahasiskan Kulung-kul mahasiskan Sesandingan Kepangkan kisunnya dan gampang pangan Sesandingan Kulung-kul mahasiskan 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 Penampilan lainnya yakni Teater Kali Opak dari Kejamatan Piyungan mengangkat lakon sesandingan Teater Kali Opak tampil menunjukkan kreatifitasnya dalam seni berdialog Yang menggambarkan tentang Sarina seorang gadis yang bercita-cita membangun masa depan yang cerah Sentot seorang seniman yang ingin menikah dengan Sarina harus melewati syarat Yakni menggelar pertunjukan sebagai mahar pernikahan mereka Terima kasih telah menonton!